Terima kasih Anda masih di Buletin Indonesia Malam. Pemirsa DPD Partai Perindo, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah membagikan belasan sembako untuk warga miskin penderita kelumpuhan. Warga pun menyambut gembira pembagian sembako untuk kebutuhan berlebaran ini. Pemirsa DPD Partai Perindo Seragen, Jawa Tengah membagikan sembako kepada keluarga penderita kelumpuhan di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, dan Desa Cemeng, Kecamatan Sambu Macan. Keluarga ini menerima bantuan berupa bingkisan sembako yang berisikan makanan, beras, minyak, serta uang. Tak hanya kepada penderita lumpuh sekeluarga, sembako juga dibagikan kepada warga tidak mampu lainnya. Mereka mengaku sangat tertolong dengan adanya pembagian sembako gratis ini. Keluarga mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya dari Partai Perindo. Ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami. Semoga ini akan memberikan kebaikan bagi Partai Perindo. Kader Perindo dan seluruh pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Seragen turun langsung membagikan sembako lebaran. Sembako lebaran ini diberikan sebagai bentuk silaturahmi dengan warga miskin dan kepedulian bagi mereka yang menderita kelumpuhan dan sedang berpuasa. Pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Seragen memberikan bingkisan lebaran supaya keluarga ini juga bisa menikmati, bisa memasuki suasana lebaran dengan perasaan yang lebih. Diharapkan Partai Perindo terus terjun menolong masyarakat sehingga hasil kerjanya bisa dinikmati warga miskin.